Pak Denny, Pak Denny, kontraksi Pak, kontraksi, 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 apa Jis, kenapa Jis, ini saya setuju sama yang di belakang nih Pak, ya kalau sama Jis saya setuju Pak, ini si BP itu, oh kok BP, yang belakang, yang belakang lo, BP, semangat, Bambang Persik, Bambang Persik, lanjutin aja Jis, kebetulan saya ini dari yayasan Pak ya, saya mau binta, saya dari yayasan dunia seni rahasia, oh dunia seni rahasia, disingkat apa? saya Yuni Sarah, oh Yuni Sarah, iya iya, iya, gak boleh tuh penyanyi yang dilarang agama tuh, Sarah, mengandung Sarah, boleh Yuni sih, dia pake H gak apa-apa, saya cuma mau ngingetin aja, kalau lagu-lagu lama itu masih enak ditayangin kapanpun, masih seru, contohnya itu lagunya Chris Ye, Almarhum, dan itu juga, dan itu kayak memberitahu kita untuk kemana-mana harus menggunakan alas kaki Pak, dari mana lagu yang mana itu Jis? Pergilah kasih, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, selagi masih pakai sepatu, ada waktu, masih ada waktu, ya pokoknya gitu, ada, ya, masih ada waktu, terus juga adalah, ada satu lagu juga yang sangat bagus banget ini untuk melestarikan penggunaan kereta api, di kalangan remaja tentunya, ada satu lagu kayak gini, Ternyata, aku masih cinta, kereta ekonomi, itu bagus Pak, ini iklan kafe, PT KAI nih, ini sabun cuci menomongin Pak, Bukan, kelas ekonomi, soalnya gini, lagu-lagu sekarang tuh kalau menurut saya, kurang ya, Kurang apa, contohnya tuh lagunya Kangen Band, Kangen Band, yang mana ya, Yolanda, kamu di mana, kamu sedang apa, Kamu di mana, itu kan gak perlu bikin lagu, bisa SMS ya, itu gak perlu bikin lagu dia, harusnya gak usah, Iya padahal SMS aja ya, gak usah dinyanyiin ya, kamu di mana, kamu dengan siapa, ya, sedang melakukan apa, Itu SMS aja, atau WhatsApp, ya, pokoknya itu saya setuju lagu lama, contohnya nih Bang Johnny nih, Saya seneng banget nih, sama ikatan rambutnya, Lu bukan lagunya kalau gitu, lu sekenalnya sama ikatan rambutnya doang, Saya sekolah fashion soalnya Pak, ini saya suka nih, Itu bukan fashion Pak, Pak John, ini emang kepalanya retak diikat, Lu sembarangan lu, Erangat itu erangat, Satu ciri khas dari beliau itu, beliau itu sangat hati-hati, Takut kehilangan kacamatanya, kacamatanya pakai rantai, takut hilang, Nih, yang paling penting adalah, sebenarnya dalam musik itu, Kita selalu berpikir bahwa kita itu punya budaya daerah, Jadi kadang-kadang ya, kita tuh seneng sekali ketika melihat seorang, Ya minta contohnya seorang Dul Sumbang, Yang memadukan yang namanya lagu-lagu daerah, Dengan memakai apa, instrumen-instrumennya, Dengan adanya-nadanya seperti Sunda itu, Tetapi tetap nge-pop gitu, masih bisa dinikmati, Salah satunya juga, beliau ini, Sebenarnya lagunya kan, Ambil dari lagunya, yang masyarakat Indonesia suka, Ya misalnya lagu-lagu, Erangat kan lebih ke masalah seperti lagu-lagu Melayu gitu kan, Ya ada gedangnya, Orkes, 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 Orkes yang seperti itu, Oh itu akustik namanya, Akustik, Dekat dengan masyarakat, Yang gampang dicerna dan dipelajari, Iya itu, Jadi membuat lagu susah itu, Sebenarnya mungkin gampang ya, Misalnya siapalah bisa bikin yang susah, Tetapi membuat lagu enak itu yang susah, Itu namanya menyiksa diri, Menyiksa diri, Bukung lagu enak tapi yang susah, Itu menyesahkan diri, Intinya harus jujur Pak, Kalau bikin lagu itu, Kalau jujur, Lagu itu akan menjadi everlasting, Kayak lagunya Elvi Sukaisi, Dia hanya bercerita, Kalau itu, Dia mungkin cerita ke gurunya, Pernah sekali aku pergi, Dari Jakarta ke Surabaya, Itu kan dia hanya bercerita, Iya hanya bercerita, Karena SMS juga, Kan harusnya SMS aja, Itu bisa SMS juga, Iya, Ya udah saya suruh SMS aja ya, Iya gak usah dinyanyiin juga, Itu sebenarnya, Coba carilah yang lagu itu, Harusnya lagu, Misalnya seperti apa lagu itu, Ini, Bunga Mawar, Bunga Mawar yang main gimana, Ah tulis di diari, Oh di diari aja ya, Oh kalau itu doa aja, Doa doa, Iya, Yang mana yang mana, Aku tau ku takkan bisa, Yaudah gak usah, Ngapain kalau udah tau, Ngapain diomongin, Lagunya Ebit Pak, Lagunya Ebit, Ebit nih Pak, Agunya Ebit, Ebit yang mana, Banyak kan, Iya yang mana, Sebutkan, sebutkan, Ah, Lu dari tadi, Lu cuma sebutkan, Sebutkan, Silahkan, Lontulan Kang Maman, Baik, Kata Kang Denny, Di awal, Setiap orang ada masanya, Dan setiap masa, Ada orangnya, Begitu juga musik, Tak bisa dibandingkan, Satu sama lain, Dulu atau sekarang, Musik tidak pernah mati, Dan bahkan sampai sekarang, Musisi dan penikmat musik, Terus bertambah, Tapi kenapa, Industri musik Indonesia, Makin lesu, Kalau tidak ingin disebut, Sekarat mendekati mati, Penyebabnya, Karena musisi, Saat ini, Hanya mengandalkan diri, Dari honor konser, Yang juga sponsornya, Semakin dibatasi, Oleh beragam peraturan, Dari segi royalti, Sungguh babak belur, Karena, Pertama ada perubahan, Cara mendengarkan musik, Yang semulak, Dari format audio, Membeli kaset dan CD, Seperti kata Akbar tadi, Ke format digital, Ke format digital, Ke format digital, Penelitian membuktikan, 55% penikmat musik, Sekarang mendengarkan musik, Dari TV, Disusul smartphone, Yang berfungsi sebagai, MP3 player, Kemudian melalui, Real MP3 player, Dan radio, Yang membeli CD, Dan kaset, Tinggal 4%, Itu pun, 90% nya produk bajakan, Bayangkan, Kalau mega project, Palapa O2 Ring terwujud, Dimana download MP3, Hanya butuh hitungan detik, Untuk di download, Lewat HP, Lalu kita tidak menghilangkan, Kebiasaan buruk, Melakukan, Ilegal download, Dan ilegal upload, Terwujudlah, Apa yang ditulis, Majalah Rolling Stones, Kiamatnya, Industri musik, Pertanyaannya, Apakah kita harus pesimis, Sebenarnya tidak, Karena di negara, Yang menghargai hak cipta, iTunes Music Store, Berhasil menjual, 3 miliar download lagu, Dan 50 juta film, Setahun, Artinya peluang itu, Masih ada, Jadi konklusinya, Kalau mau Indonesia, Terus bernyanyi, Bernyanyi dengan, Riang dan Tasumbang, Pemerintah harus, Super serius, Memberantas pembajakan, Dan melindungi hak cipta, Dan untuk penikmat musik, Mengutip kata Pak Komar tadi, Musik adalah bahasa universal, Bukan, Bajakan adalah bahasa universal, Karena bajakan, Hanya bahasa para bajingan, Dan cuma mengingatkan, MUI sudah mengeluarkan fatwa, Haram membeli barang-barang, Yang melanggar hak kekayaan intelektual, Alias haram membeli produk bajakan, Masa kalian tega, Memberi konsumsi pada jiwa kalian, Dengan produk-produk bajakan, Terima kasih Kak Maman, Moga-moga banyak manfaat, Yang kita dapat, Dan selalu memberikan semangat, Untuk para pemusik, Dan seniman Indonesia, Tentu saja, Terima kasih untuk teman-teman, Dari Unikat Majaya, Yang sudah bersama-sama dengan kita, Terima kasih supportnya, Saya selalu mengatakan bahwa, Kita harus, Stop yang namanya pembajakan, Pembajakan hanya berlaku, Untuk sawah dan sambal saja, Untuk yang lainnya, Tidak ada yang namanya, Pembajakan, Setuju ya, Setuju semuanya, Kalau anda semuanya setuju, Berarti waktunya sekarang, Saya mengucapkan, Sampai jumpa, Di ILKI yang akan datang, Selamat malam, Dan ini dia, Joni Iskandar, Pada malam Jumat Geliwon, Aku pulang liwat kuburan, Aku bertemu perempuan, Duduk rileks di Batu Nisya, Aku nyengir, Dia tertawa, Gigi ompong panjang taringnya, Rambut gondrong botak atasnya, Jari tangan keriting semua, Merinding puluh jaketku, Tak dapat ku berlalu, Ketika aku mau pingsan, Akhirnya, Dia pingsan tuluan, Melihat, Jelana gedodaran, Malam Jumat yang selanjutnya, Ku bermaksud lewat lainnya, Malah nyasar ke hutan rimba, Itulah hebatnya, Saya dan Anda, Kok hebatnya saya dan Anda, Udahlah kamu aja yang hebat, Oh gak bisa, Gak bisa hebat itu gak bisa sendirian pak, Kamu yang hebat, Kamu, Gak bisa gak bisa, Apa artinya, Muka kamu, Kamu, Saya disini, Ya saya disini, Bapak disitu, Saya disini, Masih-masih ada tempat-tempat, Terima kasih, Assalamualaikum, Waalaikum, Caca, Kamu itu seperti Fitrov, Excuse me, Enak aja bedak saya udah lebih tebal, Masa saya gak ada cantik-cantiknya, Masa saya sejelek, Masa saya jelek dong, Masa saya gak ikut rayu-rayu, Bulu jaketku, Tak dapat ku berlalu, Ketika aku mau,